Dugaan suap pada penerimaan prajurit TNI di tubuh Kodam 7 Wirabwana kini terus didalami. Tercatat sudah terdapat 11 temuan kasus suap penerimaan TNI baru yang terungkap. Hal ini ditegaskan oleh Pangdam 7 Wirabwana Maijen TNI Agus Suryabakti di Palai Sidang Kodam 7 Wirabwana, Rabu 14 September 2016. Pangdam 7 Wirabwana menegaskan mereka yang terlibat akan diberi sanksi tegas, terutama penerima suap atau oknum TNI yang terlibat untuk menerima suap dalam penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat. Sementara bagi mereka yang menyuap akan dibawa ke ranah hukum sesuai prosedur yang berlaku. Sementara itu bagi TNI Angkatan Darat yang masuk melalui jalur suap atau masuk dengan menggunakan jasa orang dalam akan ditelusuri lebih jauh, akan dilakukan pemecatan bagi mereka yang terbukti. Total uang suap sebesar 1,5 miliar rupiah dari 11 orang yang masuk melalui jalur ilegal. Jadi ada 11 kasus, ya melibatkan 11 orang, ya uangnya sekitar 1,5 miliar rupiah. Totalnya Pak? Totalnya. Uang suap yang nyogok, itu haram di TNI. Dan saya proses, ada perubah menengah, ada perubah pertama, ada bintara. Modus coba? Ada tanpa-tama. Modus coba? Modusnya ekonomi. Tergiur, terpengaruh. Dan kita komitmen. Jadi dari 11 orang itu, kita tahu ada aturan di TNI, sesuai dengan peradilan militer. Kalau tingkatnya rendah, kita hukum disiplin. Dengan hukuman disiplin. Kumlin namanya. Tapi kalau sudah menyangkut pidana, maka kita pidanakan. Masuk dalam sidang mahkamah militer. Ya saat ini, sebagian kita kumlin, kuan disiplin. Kuan disiplin itu macam-macam. Ada sifatnya teguran, ada sifatnya penahanan ringan, penahanan sedang, penahanan berat. Ada pidana militer, ya masuk sidang militer. Jadi sekarang lagi berproses. Terbongkarnya kasus ini berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan selama sembilan bulan. Hal ini untuk membersihkan citra TNI, bahwa untuk mendaftar menjadi prajurit TNI gratis tidak dipungut biaya. Sehingga masyarakat diimbau untuk menempuh jalur yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. IrapajarTV